Intro Halo adik-adik, apa kabar nih semuanya? Semoga pada tetap sehat dan luar biasa ya Nah, kita kembali lagi nih dengan kegiatan Bina Iman Anak Sebelum kita mulai, adik-adik udah pada siap belum? Nah, kita akan mulai Bina Iman kali ini dengan satu lagu pembuka yang akan dipimpin oleh Kaya Intro I love you Jesus, deep down in my heart I love you Jesus, deep down in my heart Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart I love you Jesus, deep down in my heart I love you Jesus, deep down in my heart Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart Aku cinta Yesus, deep down, deep down in my heart Aku cinta Yesus, deep down in my heart Aku cinta Yesus, deep down in my heart Dalam dalam menunggu Kita ku dalam 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 menunggu Ku dalam 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 menunggu Kita ku dalam 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 menunggu Teman yang terkasih di dalam Kristus Marilah kita memulai bina iman kita pada pagi hari ini Dengan memanjatkan doa Demi nama Bapak dan Bukta dan Raku Duhas Amin Tuhan Allah Bapak yang bertahta di dalam surga Kami mengucap syukur atas penyertaanmu Pada pagi hari ini Tuhan berkati kami semua dalam penyertaanmu Sehingga kami bisa mengikuti Kegiatan bina iman pada pagi hari ini Dengan hati yang bersuka cita Ya Tuhan berikanlah segala kebaikan Serta kesehatan untuk rohmu Prater, kakak pembina Serta untuk teman-teman semua Semoga apa yang kami terima hari ini Bisa memantapkan iman kami kepada Kristus Ya Tuhan Doa ini kami haturkan kepadamu Melalui perantaraan Puktamu Tuhan kami Yesus Kristus Amin Demi nama Bapak dan Bukta dan Raku Duhas Amin Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes Bapak 6 ayat 60-69 Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilia Sesudah mendengar semuanya itu Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata Perkataan ini keras Siapkah yang sanggup mendengarkannya Yesus di dalam hatinya Tahu bahwa murid-muridnya Bersungut-sungut tentang hal itu Berkata kepada mereka Adakah perkataan itu Mengonceng imanmu Dan bagaimanakah Jika Allah Kamu melihat Anak manusia naik ke tempat Di mana ia sebelum berada Rohlah yang memberi hidup daging Sama sekali Tidak berguna perkataan-perkataan Yang kukatakan kepadamu adalah Roh dan hidup Tetapi di antaramu Ada yang tidak percaya Sebab Yesus tahu Diri semula Siapa yang tidak percaya Dan siapa yang akan menyerahkan dia Lalu ia berkata Sebab itu telah Kukatakan kepadamu Tidak ada seorang pun Datang-datang Kepadaku Kalau Bapak tidak Mengaruniakannya Kepadanya Mulai dari waktu itu Banyak murid-muridnya Mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikuti dia Maka kata Yesus Kepada kedua belas murid Apakah kamu tidak mau pergi juga Jawab Simon Petrus Tuhan kepada Tuhan kepada siapa Siapakah kami akan pergi Perkataanmu adalah Perkataan hidup yang kekal Terima kasih Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Selamat pagi Selamat pagi adik-adik Bagaimana perasaan adik-adik hari ini Tentunya Tetap semangat ya Meskipun di masa pandemi ini Nah adik-adik Tadi kita sudah mendengarkan Bagaimana dalam Injil Yohanes Tuhan berkata Tuhan berkata Bahwa perkataannya adalah Roh dan hidup Maksudnya apa ya Nah Adik-adik terkasih Perkataan Tuhan itu adalah Roh dan hidup Artinya apa Artinya Adik-adik diminta oleh Tuhan Untuk Menjadi orang yang Mengikuti perbuatan-perbuatan roh Perbuatan-perbuatan yang diminta oleh Tuhan Contohnya apa Contohnya menjadi orang yang penuh kasih Lemah lembut Mampu menguasai diri Jadi adik-adik Di masa pandemi ini Sekalipun Banyak virus di luar Adik-adik bisa menguasai diri Untuk Menahan diri Tidak keluar rumah Kalau keluar rumah Pakai masker Dan juga adik-adik Adik-adik juga belajar untuk Semangat Belajar juga Untuk Menjadi orang yang lemah lembut Menghibur papa mama Yang mungkin bosan di rumah Dan juga Rajin membantu orang tua Jadi Menghibur juga Adik-adik Wah Adik-adik Dengan kehadiran adik-adik Papa mama bisa terbantu Dengan pekerjaan rumah Ya Adik-adik juga Semangat belajar Menjadi berkat Dan kehidupan Adik-adik Mengurangi Yang namanya Marah-marah Bentak-bentak Orang tua Nah Adik-adik yang terkasih Mari kita Mengikuti Perbuatan-perbuatan roh Yang adalah Perbuatan-perbuatan Yang dikendaki oleh Tuhan Yaitu Kasih Kesabaran Perendahan hati Murah hati Lemah lembut Jadi Adik-adik Ketika berbicara Jangan kasar-kasar Ya Sama orang tua Jangan kasar-kasar Sama teman Jangan kasar-kasar Juga sama guru Tapi Cobalah Menjadi orang-orang Yang lemah lembut Nah Adik-adik Di masa pandemi ini Marilah kita Menjadi Kasih Dan berkat Bagi Papa Mama Bagi Keluarga Bagi Teman-teman Semoga Adik-adik Diberkati oleh Tuhan Sudah selesai Kegiatan Bina Iman kita Pada hari minggu ini Kakak Mau mengucapkan Terima kasih Kepada adik-adik Yang telah mengikuti Kegiatan Bina Iman Pada hari minggu ini Tetap Semangat ya Adik-adik Jangan lupa Untuk selalu Berdoa Dan juga Belajar Oh ya Jika adik-adik Tidak berpergian Corona Jangan lupa Untuk selalu Menggunakan Masker Terima kasih Sampai bertemu Di kegiatan Bina Iman Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. di nama Oh Yesus Terima kasih Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima hari ini ajar kami untuk mengasihimu melalui perilaku yang baik dan penuh kasih kami mohon berkati kami semua Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Nama Kudus Amin